Halo Assalamualaikum, selamat datang di Dapurka Kali ini kita akan membuat donat yang lagi viral di Korea Donat tanpa ulen dengan isian krim yang tebal Tonton terus videonya Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya Untuk mengetahui update video terbaru dari Dapurka Mari kita membuatnya Pertama-tama kita tes keaktifan ragi Siapkan 130 ml air hangat Lalu masukkan 1 sendok teh ragi instan Tambahkan 2,5 sendok makan gula pasir Kemudian aduk hingga gula larut Setelah gula larut, kita bisa diamkan sekitar 8 menit Kemudian kita lelehkan 30 gram margarin Di atas wajan dengan diberi air sedikit Setelah setengah margarin meleleh, matikan api kompornya Lalu terus aduk hingga margarinnya semua meleleh Kemudian sisikan terlebih dahulu dan biarkan sampai dingin Di wadah lain kita siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi Tambahkan 1 sendok makan susu bubuk Setengah sendok teh garam Kemudian aduk yang rata Lalu tambahkan 1 butir telur Tambahkan 1,4 sendok teh vanili cair Ini opsional ya, bisa pakai ataupun tidak Kemudian aduk lagi Setelah 8 menit, larutan raginya muncul kelembung-kelembung busa Ini menandakan raginya aktif dan bisa kita pakai Lalu tuang secara bertahap ke dalam adonan kering Sambil kita aduk Di sini kita akan membuat adonan donatnya Hanya dengan cara mengaduk menggunakan sendok Teknik ini cocok banget bagi yang tidak punya mixer Ataupun yang lagi males ulen pakai tangan Biasanya menguleni pakai tangan Membutuhkan waktu 15-20 menit Sudah begel tapi tidak kalis-kalis Nah kita bisa pakai metode ini Lalu masukkan margarin yang sudah dicairkan tadi Memasukkannya secara bertahap sambil kita aduk Nah seperti ini ya adonannya Kalau sudah jadi Kemudian kita tutup dengan serbet Diamkan sampai mengembang 2 kali Sekitar 1 jam Atau sesuaikan dengan suhu di tempat masing-masing Nah setelah 1 jam kita buka serbetnya Adonan sudah mengembang 2 kali Lalu kita tinju-tinju Supaya udara yang terperangkap di dalamnya bisa keluar Adonannya memang sedikit lengket Tapi tidak masalah Kita beri sedikit tepung terigu Di atas alas kerja kita Setelah itu bulatkan adonannya Berat adonannya sekitar ini ya Kemudian saya bagi menjadi 10 bagian sama besar Satu bagiannya beratnya sekitar ini Lalu tutup kembali dengan serbet Diamkan 10 menit Setelah 10 menit kita buka serbetnya Nah adonan sudah siap dibentuk Ambil satu bagian adonan Untuk adonan yang lainnya Tetap ditutup pakai serbet ya Supaya tidak kering Nah pertama kita bisa bulatkan adonan Kemudian kita pipihkan adonan Setelah pipih kita satukan setiap pinggirnya Lalu kita bisa ronding bulatkan Setelah adonan terbentuk Kita taruh di atas baking paper Yang sudah diberi taburan tepung terigu agak banyak Maaf ya teman-teman disini saya lupa menaburi baking paper dengan tepung terigu Kemudian tekan-tekan dengan menggunakan jari Karena disini kita membentuk adonan tanpa menggunakan cetakan Nah setelah semua adonannya sudah terbentuk Tutup kembali dengan serbet Diamkan sekitar 15 menit Setelah 15 menit buka serbet dan kita siap untuk menggoreng Sebelumnya panaskan minyak goreng agak banyak ya Setelah minyak panas kita bisa goreng donat Goreng donat di api sedang cenderung kecil Jangan lupa membalik donat ya Supaya tingkat kematangannya merata Kalau kedua sisinya sudah kecoklatan Kita bisa angkat dan tiriskan Goreng semua adonan sampai matang Setelah donatnya matang kita tiriskan sampai donatnya dingin Kemudian kita membuat isiannya Siapkan 200 gram whipped cream bubuk Lalu tambahkan 400 ml air es Kemudian kita bisa mixer sampai kaku Teman-teman juga bisa menggunakan whipped cream cair Setelah kaku matikan mixernya Selanjutnya ambil satu donat Belah tidak putus bagian tengahnya Lalu bagian tengahnya kita olesi dengan susu kental manis Lalu masukkan whipped cream Penuhi bagian dalamnya Lebih banyak lebih mirip dengan yang aslinya Bisa menggunakan spatula seperti ini Atau kalau teman-teman tidak punya bisa menggunakan pisau Lalu kita rapikan pinggirannya Nah seperti ini ya hasilnya Lakukan hal yang sama Sampai semua donatnya terisi dengan whipped cream Untuk penyajiannya kita bisa taburi dengan gula halus Tara Alhamdulillah Donat korea ala dapurka sudah siap dinikmati Donatnya ini super empuk dan lembut Nah kita coba untuk membelahnya Terlihat isian whipped creamnya yang banyak Berasa makan es krim Teman-teman harus coba ini enak banget Sampai bertemu di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih